Intro Awalnya setiap orang tua pasti akan sedih, bahkan sulit menerima ketika menyadari bahwa saat lahir anaknya tidak memiliki kondisi fisik yang normal. Seperti yang dialami beberapa orang tua ini. Mengetahui ketika lahir anaknya tidak memiliki kaki yang normal, melainkan seperti tongkat golf, banyak yang belum mengetahui apa yang harus dilakukan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua PKRS RS Ortopedi Ika Sugiyarti mengatakan, sengaja membentuk komunitas CTEV atau lebih sering kita dengar dengan kaki pengkor, agar para orang tua dengan anak CTEV bisa saling menyemangati. Dari grup di media sosial, komunitas ini melakukan kegiatan bersama untuk belajar mengenai penanganan dan perawatan pasien CTEV dari para ahlinya. Topiknya adalah penanganan dan perawatan pasien CTEV. Nah, kegiatan ini kita fokuskan kepada orang tua CTEV, pasien CTEV, yang tergabung di dalam WA Group. Selain itu juga kita undang dari komunitas lain, misalkan pos Yandu, kader-kader pos Yandu, kader PKK, kemudian juga ada dari SDM kesehatan dari instansi lain, rumah sakit lain ada. Kemudian juga ada beberapa masyarakat di lingkup rumah sakit ortopedi ini. Kelompok ini dirasa sangat bermanfaat bagi para orang tua dengan anak CTEV. Ketika ada di antara mereka yang hampir putus asa, orang tua lain membantu membangkitkan kembali semangat demi posisi kaki anak yang normal. Awalnya blank, nggak tahu. Ini kok kasusnya kayak gini, kenapa-kenapa? Kita baja-baja juga, sampai di sini juga, loh ternyata temannya banyak. Dan kita juga sama pasien yang lain, sama ibu-ibu yang lain, kita juga sharing pas itu. Jadi, nggak apa-apa mbak, nanti itu di-gip sekian kali, nanti terus pakai sepatu dan itu nanti akan posisinya membaik. Itu yang bikin kita lega. Tapi memang kita harus tegel memang untuk memakaikan sepatu, dan memang kita harus kontrol bolak-balik serakin seluruh saat itu seperti itu ceritanya. Sebagai orang itu panggil beban mental, aduh sudah punya anak kondisi seperti itu, dinyatakan sembuh, tapi akhirnya kok kambuh, kayak gitu akhirnya saya dari bahagia keluarga memutuskan perawatan lagi ke sini. Jadi, saya perawatan di sini itu baru, baru bulan April 2018 kemarin itu. Nah, perawatan sampai sekarang, Alhamdulillah sudah ditangani sama dokter. Diharapkan komunitas ini segera terbentuk dengan struktur organisasi yang pasti, agar saat ada donasi yang akan masuk dapat pengelolanya dengan baik. Tim Liputan, Inahil TV